Sederalun, sejumlah pengunjuk rasa yang menamakan diri mahasiswa peduli Aceh Jaya, Rabu 7 Agustus berunjuk rasa di Bundaran Simpang 5, Kota Banda Aceh. Dengan menutup serta wajahnya, mereka menyuarakan aspirasi agar pihak kepolisian daerah Aceh mengungkap dugaan pelecehan seksual melalui panggilan video yang diduga melibatkan pejabat tinggi di Aceh Jaya. Peserta menyebut kasus ini mencoreng nama baik daerah. Kasus ini sendiri dilaporkan ke Polda Aceh oleh seorang mahasiswa berusia 21 tahun dengan tuduhan kepada seorang pejabat berinisial I di Aceh Jaya pertengahan bulan lalu. Media sosial atau pemberitaan bahwa saya melakukan video call lewat WhatsApp sehingga di situ ada beberapa kejadian dari video call maupun sampai bawa jalan-jalan. Sampai yang sepedian diceritakan oleh kawan-kawan media yang sebelumnya. Dari Banda Aceh, Muhammad Ansar, Serambi On TV.